selamat menikmati selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Wanti Cukreng yang selalu mengajak Cinau bareng untuk kesempatan kali ini Wanti Cukreng mau menjawab dari beberapa pertanyaan yang melalui WA kadang ada yang melalui kolom komentar yang bertanya tentang burung perkutut yang suaranya itu besar itu seperti apa dan yang rajin yang gampang bunyi itu seperti apa apakah ada ciri-ciri di fisiknya atau ciri-ciri di paruhnya ataukah di kepalanya ataukah di mana soalnya masih banyak kawan-kawan yang WA perkutut saya kok ciri-cirinya sudah mendekati diprediksi suaranya besar tapi kok kenyataannya suaranya kok kecil atau suaranya ngeristal atau bagaimana nah disini Wanti Cukreng mau menanggapi ya untuk menanggapi atau menjawab dari beberapa pertanyaan kawan-kawan yang bertanya atau permasalahan tentang burung perkutut yang suaranya besar itu seperti apa dan yang gampang manggung atau gampang bunyi itu seperti apa jadi yang sudah pernah dibahas di video-video yang lalu itu ciri-ciri perkutut yang mudah bunyi itu seperti apa nah dan burung perkutut yang diprediksi suaranya besar itu seperti apa gitu jadi langsung aja ini untuk Wanti Cukreng itu mau menanggapi ya untuk menanggapi itu tapi ini ini ya kawan-kawan ya di garis bawahi ini tentang burung perkutut anggungan ya ini yang khusus untuk anggungan bukan katurangkan kalau untuk katurangkan kan khusus di lokal alam di lokal alam kalau untuk anggungan ya bisa jajah di lokal alam juga banyak yang untuk anggungan suaranya besar juga ada jadi intinya kalau yang kawan-kawan istilahnya bingung ataukah itu mau memilih burung perkutut yang suaranya itu pengen yang besar nah itu alangkah baiknya kawan-kawan itu cari burung perkutut di ombyokan tapi jangan yang dari alam tapi sudah dewasa nah itu jangan hindari yang sudah tua lah ibaratkan sudah dewasa kenapa karena kalau sudah tua atau sudah mendekati dewasa sudah istilahnya yang harusnya sudah manggung gayer tapi tangkapan dari alam ataukah itu bisa dari jaring ataukah dari yang lain kecuali kecuali yang apa itu tangkapan ataukah maksudnya tangkapan itu apakah dari mulut dipakai getah itu juga bisa kecuali yang itu ya kawan-kawan apa apa yang istilahnya pakai pakai pikat nah kalau pakai pikat itu kemungkinan untuk manggungnya itu bisa tapi kalau yang dari ombyokan apalagi yang dari jaring atau dari lokal alam tapi yang asli lokal alam itu kalau ngambilnya itu sudah dewasa itu biasanya itu untuk manggungnya itu agak lama agak lama karena apa karena nantinya masih menyesuaikan dengan lingkungannya karena di alamnya tidak terbiasa dengan interaksi manusia nah kecuali yang ombyokannya itu ombyokan dari ternakan nah kalau dari ternakan itu kemungkinan itu bisa diprediksi mudah untuk manggung atau mudah untuk bunyinya apalagi yang sudah berbau bau crossing tapi crossingnya sudah masuk ke suara lokal alam atau sudah di ternak dari lokal alam ke crossing ataukah dari ternakan lah ibaratkan gitu dari ternakan itu kemungkinan suaranya bisa cepat bunyi dan suaranya biasanya itu kebanyakannya itu suara besar nah itu pengalaman pengalaman kawan-kawan yang lain juga begitu dan wandri cukreng juga ada ini makanya wandri cukreng ini saya share di sini itu yang dari lokal alam asli itu suaranya kebanyakannya itu kristal dan suara besar itu malah cenderung ke hasil dari ternak atau yang gampang manggung itu yang sudah terbukti wandri cukreng itu merawat itu yang dari masih muda nah yang dari masih muda itu gampang bunyi atau mudah untuk manggungnya dan untuk suaranya itu yang besar yang suaranya agak besar itu malah yang dari hasil ternakan atau ngombyok yang hasil ternakan nah itu kan kawan ya jadi kalau untuk mau pengen yang suaranya besar atau yang suara lokal alam tapi suaranya besar itu alangkah baiknya coba kawan-kawan cari di omyokan yang hasil dari ternakan atau hasil dari walaupun di lokal alam tapi hasil istilahnya kawin silang di alam itu biasanya suaranya agak besar banyak yang sudah merawatnya yang suaranya besar besar itu memang dapatnya dari alam dapat dari istilahnya mikat ataukah nyari atau nangkap atau bagaimana nah itu itu yang sudah terbukti banyak yang suaranya malah besar tapi kalau yang untuk suara yang lokal alam asli yang tangkepan biasanya tangkepan sudah dewasa itu bunyinya memang agak agak lama agak agak di samping lama biasanya suaranya kristal nah itu yang terdengar barusan ini itu hasil ternakan hasil ternakan jadi ini hasil melihat apa dapat dari ombyokan tapi ombyokan ternakan suaranya agak tidak terlalu kecil dan ada satu lagi yang suaranya itu agak besar dan kalau yang suara kristal itu kebanyakannya malah dari ombyokan yang sudah lama yang sudah bertahun tahun ngombyok malah cenderungnya suaranya kecil kecil nah gitu kan kawan ya wanita cukren hanya menanggapi sedikit tentang bagaimana untuk cara memilih burung perkutut khususnya di ombyokan itu yang suaranya gampang manggung gampang bunyi dan suaranya besar itu seperti apa jadi saya ulang kembali itu kawan-kawan biar enggak bingung biar enggak kalau di depan ombyokan biar enggak bingung itu carilah yang sekiranya burung perkutut itu hasil dari ternak nah itu khusus untuk anggungan tapi jangan jangan mengharapkan untuk katuranggannya karena katuranggan itu berlaku bukan berlaku tapi kebanyakannya itu hasil dari lokal alam asli bukan hasil dari ternakan walaupun di ternakan juga ada katurangganya walaupun tidak banyak nah gitu kan kawan ya jadi kurang lebihnya begitu bagaimana cara untuk membedakan cara mendapatkan burung perkutut yang suaranya besar itu bagaimana alangkah baiknya memilihnya itu di ternakan atau boleh boleh di ombyokan tapi ombyokan yang hasil ternak itu biasanya suaranya kebanyakannya prediksi besar suaranya gitu kan kawan ya mudah-mudahan bermanfaat hanya sekedar berbagi atau sekedar menanggapi dari kawan-kawan yang sempat bertanya jadi jadi kalau untuk segi fisik atau segi dari paruhnya atau dari bentuknya atau hidungnya itu itu semuanya penunjang ya penunjang jadi hanya tembusannya soalnya wari cukeng juga ada yang paruhnya panjang kecil malah suaranya besar tapi itu hasil dari ternak jadi hasil dari ombyokan tapi ombyokan ternak justru malah yang suaranya yang paruhnya besar tebal itu suaranya malah kecil gitu kan kawan ya mudah-mudahan bermanfaat kalau ada kata-kata kurang berkenan di hati saya mohon maaf kalau ada yang mau bersarankritik atau mau menanggapi boleh tulis di kolom komentar dan barangkali ada kawan-kawan yang berpengalaman lain boleh tulis di kolom komentar supaya untuk menambah wawasan kawan-kawan semua baik kawan-kawan mungkin saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati